Si pengembudi truk kontainer ini kaget karena di depannya ada kayak tumpukan pasir gitu wak. Di arah jalur yang memang seharusnya dia lewatin gitu kan. Nah karena kaget supir truk kontainer ini pun langsung lah banting setir ke kanan. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam ini aku akan ngebahas sebuah sejarah kelam yang paling banyak di request kali sama wawak semua. Yaitu sejarah atau tragedi kelam yang pernah terjadi di daerah Situ Bondo, Jawa Timur pada tahun 2003 lalu. Nah tragedi ini wak terjadi pada saat siswa dan siswi SMK ya Pemda 1 Sleman Yogyakarta pulang dari acara study tour mereka. Dan kisah ini memang sedih kali wak. Gimana gak sedih study tour yang memang harusnya dipenuhi rasa senang, bahagia karena bisa jalan sama kawan-kawan kan. Malah berakhir tragis. Jadi bagaimana nih kejadiannya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke kisahnya. Check it out. Oke wak jadi awal mula kejadian ini terjadi ketika SMK ya Pemda 1 Sleman Yogyakarta mengadakan study tour ke Pulau Bali wak menggunakan 3 bus yang mereka sewa. Nah murid yang ikut study tour waktu itu mencapai 150 orang siswa dan siswi. Mereka dibagi 3 grup dengan masing-masing 50 orang setiap bus, 3 orang guru dan juga 1 orang pemandu wisata. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung nih 1 busnya tuh berisi 56 orang. 54 rombongan SMK ya Pemda 1, 2 orang lagi supir dan kernet bus ya. Nah bus ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas wak. Seperti ada AC, DVD player dan toilet juga. Jadi memang udah lumayan lengkap lah gitu. Dan menurut kabar berita wak, semua supir dan kernet yang mengantarkan siswa-siswi SMK ya Pemda 1 ini merupakan orang-orang pilihan yang notabene-nya sudah berpengalaman dan juga profesional. Nah singkat cerita hari yang ditunggu-tunggu untuk study tour pun tiba. Siswa SMK ya Pemda 1 Sleman berangkat dari Yogyakarta menuju Bali melalui jalur penyeberangan A Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Nah selama perjalanan tanpa alasan yang jelas wak, bus nomor 3 selalu ngedapetin masalah aja gitu loh. Sementara bis nomor 1 dan 2 dalam keadaan baik-baik aja tanpa ada kendala sedikitpun. Nah masalah bis ketiga ini apa aja Nat? Jadi gini, kendala pertama yang dialami bis 3 adalah pecah kaca wak yang membuat seluruh rombongan bis pun harus berhenti terlebih dahulu. Nah kaca bagian mananya ini aku kurang jelas juga, gak dapet informasinya aku entah kaca depan kah, samping belakang kaca spion atau entah kaca mana lah yang penting pecah. Akhirnya berhenti lah itu kan untuk diperbaiki. Nah setelah perbaikan A selesai mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanan. Nah terus wak, kendala kedua sebelum sampai di pelabuhan ketapang Banyuwangi, atap bis 3 ini tersangkut kabel listrik di jalan. Lagi-lagi rombongan pun harus berhenti lagi dan entah gimana caranya waktu itu kabel yang berada di atas atap pun harus ditarik terlebih dahulu. Dan setelah berhasil ditarik mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanan. Jadi udah macam banyak kali gangguan seolah ini tuh kayak pertanda gitu loh wak. Nah singkat cerita lagi nih rombongan pun akhirnya sampailah di pelabuhan ketapang dan menyeberanglah ke pelabuhan Gilimanuk menggunakan kapal. Sesampainya di Pulau Bali rombongan pun langsunglah menuju ke tempat-tempat yang memang sudah dijadwalkan oleh SMK ya Pemda 1. Mereka pun melakukan semua rangkaian study tour dengan baik wak, dengan senang-senang, dengan bahagia. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Oktober 2003 rangkaian acara selesai wak. Dan rombongan pun dijadwalkan akan balik lagi nih ke Yogyakarta. Nah waktu itu mereka akan melalui jalur yang sama juga yaitu melalui pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang. Nah dalam perjalanan pulang ini wak lagi-lagi bis ketiga dapat masalah lagi. Dimana kaca bis tiga pecah lagi nih untuk kedua kalinya. Gak tau juga nih bagaimana yang pecah yang penting pecah lagi. Berhenti lagi lah bis ketiga itu. Dan waktu itu entah gimana pembicaraannya diputuskanlah bahwa bis dua melanjutkan perjalanan terlebih dahulu nih melalui pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan bis satu nungguin bis tiga nih sampai selesai diperbaiki. Dulu aneh bis dua kan bis satu nungguin bis tiga. Setelah perbaikan kaca bis tiga ini selesai wak bis satu dan bis tiga pun kembali lagi melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya ketiga bis ini berkumpul di pelabuhan Gilimanuk dan berhasil menyeberangi selat Bali dan balik lagi nih ke Pulau Jawa dengan selamat. Dan menurut berita yang aku baca wak formasi rombongan bis waktu itu tuh kayak gini. Bis satu di depan, bis tiga udah gak di belakang lagi tapi di tengah. Bis dua lah yang di belakang. Kenapa? Karena mereka khawatir akan terjadi sesuatu lagi nih sama bis tiga. Kalau seandainya terjadi kerusakan dan bis tiga di belakang nanti bakal ketinggalan kan? Atau nanti bis satu bis dua gak sadar jadi makanya itulah ditaruh di tengah. Jadi formasinya satu, tiga, dua gitu ya. Nah situasi di bis dua waktu itu dikemudikan oleh Budi yang merupakan kernet atau asupir cadangan. Sedangkan Armando, sopir aslinya, memilih untuk istirahat di kursi kernet. Ini bis dua ya. Dah dari ketapang jalan nih menuju ke Yogyakarta. Malam itu wak mereka melewati jalur Pantura. Awalnya perjalanan mereka baik-baik aja sampai akhirnya menjadi menantang di saat rombongan bis ini melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya, Banyuwangi. Kawasan Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur wak. Dan FYI wak yang menurut kabar jalur tanjakan itu memang terkenal berbahaya dan seringkali memakan korban. Kecelakaan lah gitu. Banyak kali kecelakaan yang sering terjadi karena tanjakan dan juga turunan tikungan yang sangat tajam di sana wak. Ditambah lagi jalur ini juga jauh dari pemukiman warga. Nah dalam perjalanan di jalur tanjakan malam itu di depan rombongan bis ini adalah sebuah mobil cold diesel. Semacam mobil besar yang ada bugnya tuh wak. Nah waktu itu ketika rombongan sudah berada sekitar 3 km dari PLTU Python. Rombongan bis ini memutuskan untuk menyalip cold diesel itu dengan posisi urutan yang sama. 1, 3, 2. Bis 1 di depan, bis 3 di tengah, bis 2 di belakang. Bis 1 sama bis 3 berhasil nyalip nih wak cold diesel. Dan disusul lagi bis keduan yang paling terakhir. Nah tidak lama kemudian setelah bis kedua ini berhasil menyalip cold diesel. Dari arah berlawanan ada juga nih sebuah kontainer yang berusaha menyalip kendaraan di depannya. Setelah kontainer tuh nyalip dan ingin balik lagi ke jalurnya. Si pengembudi truk kontainer nih kaget karena di depannya ada kayak tumpukan pasir gitu wak. Di arah jalur yang memang seharusnya dia lewatin gitu kan. Nah karena kaget supir truk kontainerin pun langsung lah banting setir ke kanan. Ada siapa di kanan? Ada truk nomor 2. Dan akhirnya tabrakan pun tidak bisa dihindari lagi wak. Sisi depan truk kontainer ini nabrak sisi depan kanannya bis 2. Tebayang kalian ya. Bis 2 dia berhasil nyalip nih ada truk kontainer. Harusnya dia masuk ke sini ada gundukan pasir di sini. Di depan dia. Akhirnya dia banting kanan set. Kena lah kanan bis 2 gitu. Dan situasi tabrakan ini pun semakin parah ketika ada kobaran api wak yang membakar sisi depannya apa. Bis 2. Nah orang-orang yang berada di dalam bus pun panik lah dan langsung berusaha lari nih ke depan. Untuk keluar dari bus. Tapi sayangnya pada saat itu pintu bus depan ini gak bisa dibuka. Karena memang udah hancur ditabrak truk kontainer. Nah di tengah kepanikan ini wak ya tiba-tiba aja bus 2nya ditabrak lagi dari arah belakang. Dan yang menabrak bis 2 kali ini adalah mobil cold diesel yang mereka salib pertama kali tuh ah. Yang disalib sama 1 dan 3 juga. Nabrak dia dari belakang. Jadi bisa kalian bayangkan kan bis 2 ini kayak di apit posisinya depan kontainer. Belakang cold diesel. Nah waktu itu wak orang-orang yang melihat kobaran api semakin besar dan tidak bisa keluar dari pintu depan pun langsung lah berlari lagi ke arah pintu belakang. Tapi sayangnya karena tertabrak sama cold diesel pintu belakang pun juga gak bisa dibuka wak masya Allah. Mereka semua keperangkap tuh di dalam. Mereka teriak panik. Tolong tolong keluarkan kami gitu kan. Mereka pun juga berusaha memencahkan kaca dari dalam bis nih. Tapi sayangnya usaha mereka gagal wak. Orang-orang yang ada di luar pun pada saat itu tidak bisa melakukan banyak hal. Karena apa? Karena kobaran api makin besar. Dengan cepat wak kobaran api pada saat itu langsung merambat di dalam bis. Dan akhirnya bis 2 tersebut terbakar sampai habis. Dan hanya menyisakan besi rongsokan saja. Terus orang-orang yang ada di dalam bis 2 tuh gimana? Terbakar. Terperangkap. Mereka gak bisa kabur. Dan kejadian tragis ini terjadi tidak jauh dari pintu PLTU Python wak. Maka sejak saat itulah kejadian tersebut dinamakan tragedi Python. Nah as kan astagfirullahaladzim. Tidak lama kemudian tim kebakaran yang sampai di TKP pun tidak dapat melakukan banyak hal selain berusaha mematikan api wak. Dan beberapa jam kemudian di saat api berhasil dipadamkan. Proses evakuasi pun dimulai. Waktu itu ayat tim pemadam, polisi dan warga sekitar memerlukan waktu kurang lebih 5 jam. Untuk bisa mengeluarkan semua korban. Karena kondisi jenazah para penumpang pada saat itu sangat sulit untuk dikeluarkan wak. Kebanyakan dari mereka terlihat menumpuk, menumpuk wak di bagian pintu belakang tuh. Dan juga sebagian ada yang terjepit di antara kursi. Kebanyakan jenazah pada saat itu mengalami luka bakar serius. Ada bagian tubuhnya yang juga hilang. Dan beberapa di antara mereka ini sulit dikenali. Dan malam itu juga jasad para korban pun langsunglah dibawa ke RSUD situ Bondo. Dan mirisnya karena memang kapasitas ruang mayat di RSUD itu kecil. Mereka terpaksa harus menaruh korban-korban kecelakaan di sekitar lorong rumah sakit wak. Dan untuk bisa mengawetkan jasad para korban. Manajemen RSUD situ Bondo pun mendatangkan ratusan es balok. Tujuannya apa? Tujuannya agar jasad korban ini tidak cepat membusuk. Jadi semua meninggalan di dalam bus. Dari total 56 manusia yang berada di bus. Hanya 2 orang aja yang berhasil selamat wak. Siapa? Mereka adalah supir dan kernet bis. Dimana pada saat kejadian Armando yang supir lagi tidur itu istirahat switch sama si kernet. Berhasil meloncat keluar setelah berhasil memecahkan kaca. Dan si Budi yang merupakan kernet dan menjadi supir cadangan pun loncat keluar juga setelah Armando. Dan pada saat itu Armando mengalami luka-luka ringan sedangkan Budi mengalami luka parah. Budi pun dinyatakan meninggal dunia setelah dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Karena luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Saat itu Kapolda Jatim Irjen Heru Susanto memastikan jumlah korban meninggal pada saat itu sudah pasti 54 orang. Terdiri dari 51 siswa dan siswi, 2 guru dan 1 pemandu wisata. Disini aku disclaimer dikit tuh. Ya kan memang di awal video aku bilang tuh per bus ada 50 murid sama 3 guru dan 1 pemandu. Nah aku kurang jelas juga nih kenapa bisa korbannya 51 murid, 2 guru dan 1 pemandu. Asumsi aku mungkin aja pada saat pulang ada sedikit perubahan lah mungkin ya. Jadi mungkin 1 guru di bus 2 ini tukeran sama salah satu murid di bis 1 atau bis 3 gitu. Tapi Allah walaum. Oke lanjut. Nah setelah melakukan penyelidikan di TKP Wak, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi ini murni karena kelalaian dalam berkendara. Dari lokasi kejadian terlihat sekali bahwa jalannya truk kontainer telah melebihi marka jalannya lah waktu dia motong kan. Sementara posisi bus 2 yang sebelumnya nyalip koldisel berada pada posisi yang benar. Jadi kelalaian dari pihak truk kontainer. Nah sementara itu Wak dari hasil penelitian tim pus lap 4 Mabes Polri yang bekerja sama dengan Dirlantas Polda Jatim dan DLL AJatim menyimpulkan bahwa kebakaran terjadi karena tangki terkontainernya pecah Wak. Nah bahan bakar yang muncrat keluar tangki pun kemudian tersulutlah percikan api yang keluar akibat benturan dan merembes lah itu ke badan bus. Mudahnya kebakaran itu merembes diduga karena di dalam bus banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Macam karpet dan juga bahan kursi yang gampang terbakar dan juga barang-barang bawaan rombongan. Nah terjebaknya rombongan di dalam bus ini juga karena tidak tersedianya alat pemecah darurat di dalam bus tuh Wak tau kalian kan kadang ada palu tuh loh yang di bingkai kaca. Tuh dulu gak ada Wak. Dan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Anjar Triaji menyatakan sopir truk kontainer yang bernama Kozim dan juga kernet yang bernama Imam Syafi'i. Ini truk kontainer yang nabrak bagian depan bus Wak ya mereka berdua juga dinyatakan sebagai tersangka. Mereka terancam pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan kepada polisi Kozim mengaku dia sedang tidur saat kejadian sedangkan truk dikemudikan oleh Imam. Nah karena itu Kozim mengaku tidak tahu menau bagaimana tabrakan itu bisa terjadi. Nah Imam awalnya mengiakan keterangan Kozim bahkan dia juga sempat mengaku baru pertama kali dia mengemudikan truk di jalan Wak. Tapi kemudian entah apa pula alasannya dia menarik kembali keterangannya sendiri. Dan selain Kozim dan Imam polisi juga menetapkan Armando supir dari bis 2 yang pada saat itu tertidur digantikan sama kernet yang meninggal itu juga sebagai tersangka Wak. Karena dinilai tidak maksimal menolong penumpang. Sedangkan untuk supir Colt Diesel yang nabrak mereka dari belakang aku gak dapet infonya ditangkep juga atau tidak. Kalau misalnya kalian tahu boleh tambah di bawah ya. Dan setelah kejadian ini Wak iring-iringan 54 ambulans ke Sleman setelah proses identifikasi DRS UD Situ Bondo pun selesai. Para jasad korban pun dijadwalkan akan dikembalikan ke Sleman Yogyakarta. Saat itu iring-iringan ambulans pun mulai bergerak membawa 54 jenazah dari RS UD Situ Bondo Jawa Timur ke Yogyakarta. Setiap mobil jenazah ditempeli nomor dan foto ukuran 10R milik para korban termasuk 14 korban yang belum diidentifikasi. Sekda Provinsi Daerah Stimewa Yogyakarta pada saat itu Bambang S. Prio Hadi mengawal iring-iringan jenazah dari Situ Bondo. Dan sesampainya di Yogyakarta beliau menyerahkan rombongan ambulans kepada Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubwono. Dan setelah acara serah terima secara simbolik semua warga melakukan sholat jenazah. Dan usai itu keluarga korban pun langsung lawak berhamburan menuju mobil ambulans. Suasana amat menyedihkan lapangan tersebut dipenuhi hujan air mata. Banyak dari keluarga korban yang meratap dengan mengelus-elus foto keluarga mereka yang sudah wafat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Dan bahkan aku dapat kabar bis 1 dan bis 3 pada saat kejadian tidak tahu menahu soal apa yang sudah terjadi di bis 2. Mereka sudah sampai di sekolah barulah itu semua banyak wartawan datang. Dan baru dari sanalah mereka tahu bahwa teman-teman yang ada di bis 2 semua sudah tewas terbakar. Gimana perasaan mereka ya? Dan setelah itu Wak semua, semua 54 korban diambil oleh keluarga masing-masing. Dan tidak ada yang dimakamkan secara masal. Oke jadi itu dia Wak kisah tentang tragedi Python. Setelah tragedi ini pun pemerintah langsung mulai mengeluarkan peraturan baru. Dimana salah satu peraturannya adalah pintu supir bis dihilangkan agar mengurangi peluang supir bis ini lari dari tanggung jawab. Karena memang keselamatan penumpang bis tanggung jawab supir bis dong. Selain itu juga perlengkapan keselamatan bis juga harus ditambah. Untuk bis yang menggunakan pintu model otomatis harus dapat juga dibuka secara manual dari dalam bis. Dan setiap bis juga kini diwajibkan memiliki pintu darurat. Pintu atap darurat, palu pemecah kaca dan juga alat pemadam api ringan atau apar. Dan sebelum aku tutup video ini ayo kita sama-sama mendoakan para korban tragedi Python ini Wak ya. Semoga mereka semua tenang di sisi Allah SWT. Amin ya. Dan semoga saja kejadian maut seperti ini tidak terjadi lagi. Hati-hati Wak kalau kalian mau perjalanan jauh ataupun dekat. Jangan ngebut-ngebut Wak ya. Jangan ngebut-ngebut. Lebih baik mementingkan keselamatan lagi daripada harus kencang tapi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke Wak ya jadi hati-hati di jalan sekali lagi karena orang yang kalian sayang sedang menunggu kalian di rumah. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-dide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.